Aku wanita matre, aku ini wanita yang realistis mas Aku gak akan pernah mau hidup sama laki-laki yang punya remaja seperti ini Lebih baik aku hidup sama mas Arifin yang udah jelas bibit, bebat, dan bobotnya Yang udah jelas pekerjaannya, yang udah jelas gajinya Dan dia tuh seorang pegawai negeri, kamu tau gak? Aku gak akan pernah mau hidup sama laki-laki yang miskin kayak kamu mas Aku akan memberikan kamu hadiah mas Nih, ini adalah hadiah atas perbuatan kamu yang udah bikin aku malu Nih, jangan terlalu nih Biar segar Otak kamu biar fresh Biar kamu bisa mikir, kalau orang miskin aku gak usah berlaku Gak usah berlaku Nanti kamu Alhamdulillah bisa ikut bos seperti bos kamit Kalau kerja aku rajin, pasti gajiku dinaikin Kok ada ya orang kayak seperti itu Beruntung sekali aku punya bos kayak mas kamit Alhamdulillah Mobilnya bagus-bagus, rumahnya besar Keren Wah, wah, wah Mas Daddy pagi-pagi kayak gini Sudah rajinnya kayak gini Ya iyalah bos, nanti kalau gak rajin Aku gak dapet gaji lagi dari bos Loh, kamu ini gimana sih Meskipun kamu kerja gak kerja, pasti aku gaji Iya, aku percaya sama bos Bos kan orangnya baik hati kalau sama aku Yang namanya orang ikut sama bos ya Gimana kalau gak kerja, kan gak enak kan bos Wah, aku salut sama kamu ya mas Kamu ini meskipun aku kasih kebebasan Entah api kamu tetap jadi orang yang jujur, amanah, dan supel mas Alhamdulillah bos Oh iya Insya Allah bulan ini Pasti gaji kamu dan bonusnya tak naikkan tiga kali lipat Beneran bos Ya beneran lah, khusus buat kamu yang rajin dan supel mas Alhamdulillah, terima kasih loh bos Sama-sama mas Oh iya Tapi aku mau minta tolong sama kamu Minta tolong apa bos, siap bos Gini Aku mau pinjem motor kamu mas Buat jalan-jalan pagi lah Bos, motorku kan butut bos Bos, orang kayak ngapain pinjem motorku yang seperti itu bos Kamu ini gimana sih mas, ini kan masih pagi buta mas Dan motor, mobil juga belum dicuci Kan ini masih kotor semua mas Oh iya ya bos Tapi, kalau bos mau pinjem Kontaknya ada, itu ada di motor Tapi masalahnya bos Apa? Bensinnya tinggal dikit Alah kamu ini kayak gak tau aku siapa sih mas Tenang, nanti kalau motor kamu sudah di tangan aku Pasti, bensinnya full semua mas Gak gitu bos Takutnya nanti kalau di jalan Kalau gak saya kasih tau Kehabisan nanti dorong lagi Aman mas Kamu itu selalu baik sama aku mas Jadi, nanti pasti kedepannya aku juga selalu baik sama kamu mas Alhamdulillah, terima kasih bos Sama-sama Sebenarnya bukan buat jalan-jalan Nanti siang tak buat ketemuan sama cewek Si bos ini Yaudah mas, ini pagi-pagi kayak gini nanti kamu mandi juga Biar badan kamu wangi mas Oke, selesai bersihin mobil nanti aku mandi bos Siap Mobil bersih, yang nyucit juga harus bersih Oke siap Yaudah aku pergi dulu ya mas ya Siap Hati-hati bos Siap Itu kontaknya kantel Aduh, cuacanya panas banget Tapi gak apa-apa deh Yang penting kan bisa ketemuan sama cowok aku Fina Kamu pas-pas kayak gini mau keluar kemana, Fina? Apa sih, Ibu? Fina mau ketemu sama cowok aku Mau ketemu nanti ya Eh, Fina Ibu mau kasih tau ya sama kamu Lebih baik kamu itu putusin pacar kamu Putusin? Ibu ngaco Eh, kenapa aku harus memutusin cowok aku? Aku kasih tau ya, Bu Cowok aku tuh kaya Ganteng Pengusaha Sahamnya ada di mana-mana loh Jadi gak mungkin lah Fina memutusin cowok Fina Hmm, masa? Iya Kamu kok gak bilang sama Ibu Kalau kamu punya pacar kaya Seseorang yang ganteng? Gini loh, Bu Kalau Fina cerita sama Ibu Kalau Fina punya cowok yang kaya ganteng Ya, pasti Ibu nanti godain cowok Fina Aku gak mau lah kalau kayak gitu Eh, apaan emang Astagfirullahaladzim, Vin Mana mungkin pacar kamu suka sama Ibu Ibu ini udah tua Lagian Ibu gak mikirin laki-laki kayak gitu Yang Ibu pikirin itu masa depan kamu Hele, Bu Bu, bicara soal masa depan Eh, mending Putusin aja pacar kamu Soalnya Ibu itu mau jodohin kamu Sama orang yang ganteng Dan pekerjaannya apa? PNS Astaga, Bu Apa sih yang dibanggain? Ibu ngebanggain dia yang ganteng Sama yang pekerjaannya PNS Emang pekerjaan PNS tuh gajinya berapa sih Sampai Ibu kayak gini? Katanya sih ya Gajinya PNS itu 3 juta Udah lah kamu tuh pilih aja Yang Ibu jodohin Astaga, Bu Gajinya cuma 3 juta Sekarang gini ya, Bu Yang mau jadi pacarnya Vina Yang harus jadi pacarnya Vina Itu gajinya minimal 500 ribu Kalau cuma 3 juta Ya aku gak mau lah Udah, Bu Pusing aku Aku mau ketemuan dulu sama cowok aku Beda Sampai ketemu nanti Aku gak mau beneran Nanti aja lah Udah kamu cepetan pulang loh ya Jangan lama-lama Beda Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Kerjaan udah selesai Mobil yang masih 7 itu besok Kalau saya selesaikan sekarang Gak bakal selesai Yang penting 1 sudah selesai Nanti kalau dipakai bos Sudah bisa Oke Reb Arifin Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Kamu tumben Kesini Mau ngapain Kalau kesini Pasti ada Sesuatu lah Iya Maksudnya Kesini Ada sesuatu apa Bino Saya lihat-lihat kan Bos kamu ini Milyarder Kayak Wah Kalau soal Kayak Gak usah ditanyakan Reb Rumahnya Ada kayak keduaan Yang gini mobilnya banyak Terus Aku kan mau buka usaha Usaha apa Reb Saya rencananya ini Pengen Jadi bandar togel Sama bikin warung kecil Lah Koseng-oseng celeng Oh Lihat terus Aku mau Ajak kerja sama Bos kamu Tapi Aku minta tolong Kamu yang ngomong Sama bos kamu Aku Kamu mau minta tolong Sama bosku Gimana Nanti tak sampaikan Maksudnya gitu Ya ngomong aja Ada Ada temen Bos ada temen aku Gitu Mau Ajak kerja sama bos Modalnya dari kamu bos Kira-kira Modalnya berapa Nanti Saya sampaikan Reb Arung teleng Seratus Bandar togel Antara Tiga ratus juta lah Oke Oke Nanti tak sampaikan ya Nah Ini nanti Kalau bos kamu Jadi kerja sama-sama Sama saya Usaha saya Dua ratus persen Saya kasih ke kamu Sahamnya Masalahnya gini loh RIP Tiga ratus juta itu Kira-kira dikasih Apa enggak gitu loh Aku percaya sama kamu Soalnya kan kamu udah Kenal kamu Kerja disini Gede lama juga kan Yaudah Yaudah Satanya kamu Anak buah kesayangan Yaudah Yaudah Nanti saya tanyakan Sama bosku dulu Mudah-mudahan Tapi kalau misalnya Aku berhasil dapet Berapa persen 200 persen Beneran loh Beneran Deal Deal Bos kamu 300 juta kecil Iya Oke Oke Itu kan Ina Oh Bagus kalau dia Sudah datang duluan Jadi aku gak usah nunggu Kemana sih Mas Kamet ini Lama banget Nah Itu dia Lama banget Dari tadi aku Hei mas Halo sayang Gimana Kamu udah nunggu lama Enggak kok mas Cuma sebentar Cuma lima jam aja Aku disini Oh Cuma sebentar Iya Oh iya Kamu kesini kok bawa motor Mobilmu kemana Oh mobil Iya Kan mobilku dicuci semua Sama subil itu Oh Dicuci Oh iya mas Kamu Ngajakin aku ketemuan kesini Emang mau ngomong apa sih Kok tembin banget Kamu ini gimana sih sayang Ini kan hari keempat bulan Kita jadi Ya ampun aku sampai lupa Kalau ini tuh hari empat bulan Kita jadi Kamu sih Masih muda malah pikun Sibuk aku Kebanyakan pikiran Makanya lupa Makanya aku ajak ketemuan Ini aku ada hadiah Buat kamu Biar kamu Seneng Wow Wah Wadih ya Iya Apa tuh Ibu banget aku Hadi apa ya kira-kira Mana ya Apa sih Cincin Ampun mas Asal kamu tau ya Aku beli cincin ini dari Dubai Dubai Iya Harganya itu 100 juta 100 juta Wah bagus banget cincinnya 1 juta Makasih Cantik banget Tau gak Kalau kamu tuh ngasih aku hadiah Aku semakin sayang sama kamu Makasih ya Sama-sama Kamu gak mau pakein Oh Pasti Tak pakein Tengah aja Tengah Bagus banget Cincinnya Makasih Sama-sama Kamu tau gak Aku jadi makin sayang Tau gak sih sama kamu Ya pastilah Kalau kayak gitu Eh Sayang Itu Ada telepon siapa Oh iya Bentar ya mas Ini tuh ada ibu aku ngepon Oh iya Angkat aja Halo Ada apa sih ibu Ini tuh aku lagi ketemuan Sama cewek aku Kamu cepetan pulang sekarang ya Soalnya Orang yang mau ibu kenalkan sama kamu Sebentar lagi dia mau kesini Iya iya Cerahat banget sih Pokoknya Ibu gak mau tau Sekarang kamu cepetan pulang Kalau kamu gak pulang Kamu jadi anak duraka Iya iya Oh dasar Anak jaman sekarang Susah diatur Belum selesai omu Udah dimatiin Maafin aku ya mas Soalnya tadi ibu aku tuh nelfon Biasa Aku tuh kalau gak di rumah tuh Sering dicewetin Kalau aku di luar Ya itu kan Tanda ibu kamu peduli sama kamu Sayang sama kamu Nah Seperti aku tuh Peduli dan sayang sama kamu Oh iya Ibu kamu nelfon emangnya ada apa Itu loh mas Tadi tuh aku Belum jemurin baju haramku Makanya ibu aku suruh aku pulang Oh gitu yaudah Kalau gitu kamu pulang aja Yaudah ya mas ya Aku pulang dulu yang gak apa-apa ya Beneran Iya gak apa-apa Kan masih ada lain waktu Buat ketemu kan kita Yaudah Makasih ya mas ya Aku pulang dulu ya mas Kamu hati-hati ya Nanti kamu juga hati-hati ya Siap Sampai ketemu Nanti mas Wah pacar aku Bebaktif banget sama ibunya Gak salah pilih aku Pulang lah Ada disini Sendirin ngapain Waduh Bensinnya habis Lupa aku Belum isi bensin lagi Aduh Gimana ini Mana Pembencinnya masih jauh Aduh Minta tolong siapa ya Eh mas mas Sini mas Sini mas Sini mas Sini mas Aku mau minta tolong sama kamu mas Minta tolong apa Jadi Gini mas Karena aku kehabisan bensin Jadi aku minta tolong lah mas Ante Dorong sampai Pembencin mas Wah jauh mas Pembencinnya disini 10 kilo Wah terus gimana ya mas Yaudah mas Kalau gitu aku minta tolong mas Kan disana aku punya rumah Sekitar 500 meter lah Dari sini Aku Dorong sampai sana aja mas Tapi harus ada imbalannya Kalau gak ada Gak mau Aduh Gampang lah mas Yang penting Aku Hantar aja ke rumahku dulu Nanti Masalah imbalan gampang lah Yaudah ayo Yaudah mas Ayo antar mas Ayo Doang ya mas Ya Eh mas Mana mas Itu depan mas Udah mas Tetap sini aja Stop 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 Aku makasih banyak ya mas Sama kamu mas Imbalannya mana mas Oh imbalan ya Bentar mas Lupa aku Ini mas Makasih 100 ribu Gak kok 100 ribu Nah terus minta kamu berapa mas 2 ribu lah Kalau 100 ribu Gak mau aku Oh yaudah yaudah Ini mas Nah gini baru bener 2 ribu Yaudah mas Makasih banyak ya mas Udah Aneh Aneh Kamu Mas Aku sama cowok aku Ya ketemuan lah bu Oh ya bu Aku mau kasih tau Liat nih cincinnya Tadi aku dikasih sama cowok aku Harganya ibu Ibu mau tau harganya berapa 100 juta Royal banget kan cowok aku Udah kaya Royal Gak pelit lagi Wah Pacar kamu tuh Beneran kaya ya Kamu gak salah pilih ternyata Ya iyalah kaya Emang ibu apa Yang mau juduhin aku Sama cowok Yang gajinya cuma 3 juta Nah itu orangnya Sudah datang Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Aku baru dateng kau mas Ibu itu loh dari tadi Nungguin kamu Soalnya Anaknya ibu ini Gak sabar Pengen ketemu kamu Bener kok Oh iya bu Maaf sorry Saya telat Soalnya tadi ada urusan penting Yang tidak bisa Saya tinggalkan Oh pantosan Tapi tenang bu Ini aku Ada Oleh-oleh buat Ibu dan Tina Ini itu Batu Kas Jepang Batu itu Mbak Kehuntungan Pas waktu kemarin Aku dari Arab Saya beli untuk ibu ini Wah Makasih ya mas Pasti ini harganya mahal ya Mahal lah bu Orang belinya di luar Di luar Hele Mahal apanya Mahalan juga ini Cincin aku yang dikasih cowok aku Harganya 100 juta Lebih mahal dari batu kayak gitu Mana ada Batu kayak gini Membuat keberuntungan Ini ada 11 bu Satunya 10 juta Kalau di itu Bukutannya 110 juta Jadi mahal ini Malah Tuh Dengerin Mahal batu ini Dari padat Cincin Berian pacar kamu ini Ibu orang waras pun tahu Kalau batu ini tuh Harganya murah Cuma batu Ya mahal yang cincin Inilah Dari cowok aku 100 juta ini Tunggu bu Katanya Vina jomblo Tapi kok sudah punya pacar Jangan-jangan Kalian berdua mau Manfaatnya aku ya Mau meliput saya Mentang-mentang Sama saya PNS Wah gak gitu mas Gini loh Ibu Mau cerita sama mas Ibu itu gak suka Sama pacarnya Vina Soalnya pacarnya Vina itu Jelek Sama miskin Ibu itu loh gak yakin Kalau harga cincin itu 100 juta Ya Vin Itu gak asli itu Itu mitasi dari Shopee tuh Kemarin aku lihat Cuma 10 ribu harganya kok Hei Kamu jangan asal ngomong ya Enak aja Ngata-ngatain ini Dari Shopee Cincin imitasi palsu Kamu tahu gak Ini tuh cincin Jadi cowok aku Cowok aku tuh kaya Harganya 100 juta Cowok aku tuh ya Pengusaha kayak raya sahamnya Itu ada dimana-mana Jadi kamu jangan ngaco Jadi cowok ngaco mulu Kamu tahu gak Cowok aku ini mirip Songkang Tahu songkang gak kamu Sokang-sokang siapa sih Paling kayak orang Dulowo Yang biasanya Kerja di sawah Busi-busi Hei ngaco ya kamu nih Aku tunjukin foto pacar aku Yang kayak raya Biar kamu tuh tahu nih Lihat Baser Dulu Kok Kayaknya saya Pernah lihat orang ini Oh Tadi saya ketemu orang ini Bin Orangnya tadi Kehabisan bensin di jalan Ini tuh orang miskin ngacok kamu kalau ngomong enak aja ini tuh jawab aku yang beliin cincin ini sehariannya 100 juta jadi kamu jangan ngacok eh tadi itu orangnya kabisan bensin di jalan saya tolong saya tau rumahnya itu reok gubuk kalau aku bohong sama kamu aku beri sebergede kalau kamu gak percaya ayo aku antar ke rumahnya eh Fin lebih baik kamu ikut mas Arifin ke rumahnya siapa tau yang dibilang sama mas Arifin itu benar ibu lo percaya sama mas Arifin daripada kamu nyesel loh yudah 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 oke kalau ini aku percaya sama kamu tapi ingat ya kalau sampai kamu berbohong sama aku jangan pernah temuin aku lagi yudah ibu aku ikut sekalian pu ayo awas aja ya kamu ini loh belakang yang sini gubuk kreat ini loh tadi aku nganterin dia sampai sini iya wah tanah di aleman rumah kok baru debu semua ya kalau gak aku siapin pasti rumahku banyak debunya loh bukannya itu Vina dan ibunya kok tau aku disini ngapain ya mereka kesini Vina ini beneran rumah pacar kamu bener kan mas sini mas kamu ngapain disini mas kamu ngapain ada dirumah riat kayak gini mas ya aku tinggal disini Vina kamu tinggal disini kamu kamu bohong sama aku ya mas kemarin kan kamu bilang kalau misalnya kamu ini punya rumah mewah kamu punya mobil mewah tapi kenapa kamu malah tinggal di rumah riat kayak gini kamu jangan bercanda mas aduh gimana ya Vina kalau jelasin kan aku udah bilang sama kamu di taman kalau mobilku tuh sudah dicuci iya aku tau tapi ini rumah siapa mas rumah riat ini rumah siapa rumah kamu rumah aku Vina berarti kalau ini rumah kamu kamu bohong dong sama aku kemarin kamu bilang kalau kamu punya rumah mewah kamu bilang kalau punya mobil yang mewah tapi kenyataannya kamu tinggal di rumah riat kayak gini kamu tiga banget ya sama aku mas ibu udah bilang kan kamu itu jangan kenal lagi di sosial media akhirnya seperti ini ibu lo gak percaya kalau cincin yang diberi sama pacar kamu itu harganya 1 juta mungkin ini cincin apa cincin imitasi Vin jaga aku gak pernah nyangka kalau misalnya kamu aku pacaran sama orang yang gak punya apa-apa aku gak nyangka kalau misalnya aku pacaran sama orang yang punya rumah riat kayak gini mas mas dengerin ya kalau kamu mas susah jangan ngajak aku mas biar kamu aja yang susah gak usah yang ngajakin aku yang pengen ngajak susah kamu itu siapa Vin nyatanya ya selama ini aku pacaran sama kamu kamu minta apapun aku kasih Vin contohnya ini Vin cincin seharga 100 juta aku kasih ke kamu Vin 100 juta kamu bilang mas mana mungkin kamu punya uang 100 juta untuk berikan cincin ini kalau rumahmu aja riat kayak gini mas pikir pakai apa mas ini pasti cincin imitasi kan nih aku kasih ke kamu karena aku gak mau pakai cincin cincin imitasi kamu tau itu aku mau sama temen-temen aku untung aja temen-temen aku belum tau kalau aku punya cincin itu bisa melalui aku astagfirullahaladzim ini asli Vin demi Allah gak bohong sama kamu Vin eh mas aku kemarin liat dari Sopi itu harganya 10 ribu jenis itu eh mas tadi kamu kan yang nolong aku sekarang kamu kesini sama Vina dan ibunya sebenarnya kamu ada hubungan apa sama Vina ini mas kenalin Arifin calon pacarnya Vina pegawai PNS Bukai Negeri astagfirullahaladzim Vin aku pacaran sama kamu udah 4 bulan ya Vin ternyata kamu di belakang selingkuh ya Vin gak nyangka aku Vin kamu menghianati aku Vin eh Med tak kasih tau ya sebenernya aku udah jodohin mas Arif sama Vina itu udah lama disini sebenernya yang jadi selingkuhan itu siapa kamu Med ibulu Vin gak setuju kalau kamu pacaran sama gembang seperti ini kamu aja ditipu dia bilang punya rumah mewah punya mobil pengusaha punya saham dimana-mana tapi apa nyatanya Vin tinggal di rumah real seperti ini Vin apa kata orang-orang nanti Vin masa depan kamu gimana heh inget ya kamu itu jangan jadi laki-laki yang playing victim kamu udah nipu aku tapi kamu yang seolah-olah tersakiti kamu tau gak kamu itu telah berbohong sama aku aku gak akan pernah mau hidup miskin sama kamu apalagi rumah real kayak gini aku gak akan pernah mau mas ya lebih baik aku milih sama mas Arifin yang udah jelas pekerjaannya yang udah jelas dia punya gajinya yang udah jelas dia menjadi seorang pegaya negeri aku gak habis pikir sama kamu ya Vin ternyata kamu itu wanita matre Vin cuma mengejahat aku aja Vin cewa aku sama kamu Vin kamu bilang aku wanita matre aku ini wanita yang realistis mas aku gak akan pernah mau hidup sama laki-laki yang punya rumah seperti ini lebih baik aku hidup sama mas Arifin yang udah jelas bibit bebat dan bebotnya yang udah jelas pekerjaannya yang udah jelas gajinya dan dia itu seorang pegawai negeri kamu tau gak aku gak akan pernah mau hidup sama laki-laki yang miskin kayak kamu mas aku akan memberikan kamu hadiah mas nih ini adalah hadiah atas perbuatan kamu yang udah bikin aku malu nih biar segar otak kamu biar fresh dan kamu bisa mikir kalau orang miskin tuh gak usah belagu gak usah belagu ngerti kamu tuh rasain itu akibat dari kamu karena udah bohongin aku gimana otak kamu fresh kan udah aku guyur pake air fresh kan makanya jadi orang miskin tuh jangan belagu bu vina 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 udah fin udah nanti kalau ada tetangga yang tau terus kita direkam kita diposting di tiktok nanti kita viral fin udah ya udah ya biarin bu aku gak mau tau ini tuh balesan akibat dari dia yang udah nipu aku bu ya sebenernya yang bodoh itu kamu fin kenapa kamu malah percaya sama orang kayak gini fin udah fin cukup kamu udah kelewatan kali ini kamu udah hina-hina aku kamu sekarang bully aku fin mulai saat ini ya fin aku minta putus sama kamu fin putus? seharusnya yang bilang putus sama kamu itu aku seharusnya aku yang mutusin kamu kenapa? karena kamu tuh dan ipu aku tapi bersyukur kalau kamu minta putus dari aku karena aku juga gak mau diajak hidup susah dan hidup di rumah rakyat seperti ini sama kamu eh udahlah mas kalau miskin miskin aja biar fina yang pacarin aku biar aku yang bahagikan dia dengerin telinga kamu ya met lain kali kalau kamu itu orang miskin dan tinggal di rumah rakyat seperti ini jangan suka pacarin anak orang apalagi ini anak saya aku gak sudi ya anak saya pacar dengan kamu gimana nanti nasibnya met bas ini ada apa kok rame-rame bas mas daddy sini mas kamu ini gimana sih mas tak tungguin lama kok gak dateng-dateng gini loh bos aku kesini kan tadi jalan kaki makanya lama kenapa gak bawa mobil atau motor mobil itu udah aku cuci bos nanti kalau aku pakai nanti kalau bos mau keluar meeting kotor lagi bagaimana bos makanya aku kesini jalan kaki yaudah mana bensinnya kalau gitu aku jalan kaki ya gak beli bensin lah makanya makanya bos aku kesini mau mana motor kamu tak beliin bensin kuncinya mana kontaknya udahlah aku yang minta uang biar aku yang ngisi bensin kamu ini kerja gak pecus beneran ini bos bos sendiri yang mau beli bensin iyalah mas daddy kamu tuh disuruh beli bensin malah gak bawa bensin kesini pelajian aku lama-lama disini males liat mereka loh emang mereka siapa bos entah mereka setan dari mana dad kok bos ini siapa ah rip ya ini bos aku yang mau kamu ajak kerja sama itu lho rip ini bos besar aku rip kerja sama apa mas ya bisnis dia kan pengen ajak kerja sama bos oh jadi gitu tunggu 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 kalau dia bos berarti dia orang kaya dong ya jelas lah mbak kalau gak kaya ngapain mau diajak kerja sama-sama mas aripin ini tunggu terus rumah riot ini rumah siapa ini rumahnya bos kamet lah ini rumahnya bos kamet waktu dulu nah sekarang dia itu punya rumah disana itu lho mewah mobilnya aja dalapan tunggu berarti kalau misalnya kayak gitu kamu gak boangin aku kamu beneran punya rumah mewah kamu juga beneran punya mobil mewah mas 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 kalau gitu aku minta maaf mas aku mau kita balikan lagi mas sebenarnya tuh aku bisa jelasin mas aku disuruh sama ibu aku selingkuh kalau bukan usutan dari ibu aku aku gak mungkin selingkuh mas aku mohon mas maafin aku mas kita balikan lagi ya mas sudah bin sudah aku gak mau lihat bacotan kamu ya kamu tapi gila-gila aku katanya aku orang miskin gak punya apa-apa kamu mau aku jelasin aja kamu malah gak bisa dengerin aku sama sekali sekarang kamu minta balikan sorry kamu gak dengerin aku tadi aku udah bilang putus sama kamu mas aku mau balikan sama kamu mas udah lah pokoknya mulai saat ini jangan dekati aku jangan hubungi aku lagi pokoknya aku itu gak mau ketemu sama kamu lagi dan juga kamu ya mas katanya mau ngajak kerjasama iya gimana mas mohon maaf mas aku gak mau kerjasama modelan sama orang kayak kamu yaudah mas aku mau beli benzin dulu ini nanti rumahku bersini ya mas minta tolong ya mas siap bos berarti ini kerjasama sama teyarif batal batal aku gak mau kerjasama sama dia mas tolong mas kamu gak usah minta tolong sekarang kamu minta tolong tadi udah hina-hina aku beli-beli aku udah mas aku mau beli benzin dulu mas oke siap bos berarti rumah ini nanti saya bersihkan semua iya kan bos iya setelah bersih pintu saya kunci langsung aku kembali ke rumah yang bagus itu bos ya iya siap mas soalnya kan mobil belum disuci semua kan iya bos mobil banyak bos mas apaan sih mas aku mohon mas aku minta maaf sama kamu mas aku gak mau putus aku bisa jelasin mas aku bisa jelasin ah sebenarnya tuh sudah cukup kamu diam kamu diam kamu diam aku bisa jelasin sebenarnya tuh aku disuruh sama ibu aku mas 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 bu ini semua tuh gara-gara kamu sama dia terus gimana kalau aku gak jadi sama mas kami terus aku bilang miskin lagi bu aduh biar seger otak kamu biar ses biar kami bisa mikir kalau orang meskipu gak usah belaku gak usah belaku ngerti kamu